Nama penggugat siapa nih? Norma. Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni. Karena dia sudah mendapat somasi dari... Dari siapa tuh? Pengacara siapa? Dari pengacara mantan suaminya. Mbak tak tahu malu, Rozizai melaporkan Norma Risma agar sudah memviralkan kasus perselingkuhannya dengan ibu mertua. Padahal sudah jelas dipergoki warga saat sedang berduaan dengan ibu mertuanya. Namun Rozizai mengaku jika dirinya dan ibu Norma Risma hanya ingin curhat saja. Usai dilaporkan oleh mantan suaminya ke Polda, Banten terkait dugaan kasus ITE, Norma Risma pun mengambil langkah cepat dengan mendatangi Hotman Paris. Risma mengadu kepada Hotman Paris karena dirinya sudah disomasi oleh pengacara Rozi yang tak terima kasus menantu selingkuh dengan mertua viral. Dilansir dari akun Instagram atlambetura, Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya akan mempelajari kasus yang menimpa Norma Risma. Hotman Paris pun juga mengatakan bahwa Norma Risma tak perlu khawatir dengan kasus yang menimpanya. Ungkahan itu pun langsung ramai dibanjiri komentar warganet. Banyak yang mendukung Norma Risma dan memberikan semangat. Apalagi kini Norma Risma sudah didampingi Hotman Paris yang sudah biasa menghadapi masalah besar. Warganet juga mewanti-wanti kuasa hukum Rozi untuk berhati-hati saat berhadapan dengan Hotman Paris. Terima kasih telah menonton!